Halo guys, pada video kali ini aku mau share pengalaman perjalananku menikmati houseboat di Niyodogawa River, Kochi, Jepang. Ini adalah sungai terbersih dan terjernih di Jepang. Pada perjalanan kali ini aku naik kereta api ke Asikora Station dan kebetulan memang starting point kita adalah di Kochi University Asakura Campus. Sepanjang perjalanan kita berpapasan dengan beberapa calon mahasiswa yang akan mengikuti entrance examination di Kochi University Asakura Campus. Nah, ini adalah Kochi University Fakultas Pendidikan Asakura Campus. Kita bisa lihat pemandangannya. Oke, trip kali ini diorganisir oleh Kampus Asakura dan disponsori oleh Kochi Ryoma Line Club. Sedikit cerita mengenai Kochi Ryoma Line Club adalah komunitas relawan atau volunteer yang dimotori oleh para senior yang sudah pensiun namun ingin tetap aktif bersosialisasi mengenalkan Kochi kepada dunia internasional. Akhirnya kita sampai juga di Hidakamura Village. Kochi Prefecture, Jepang. Di sini kita sudah mulai bersiap-siap untuk briefing, persiapan sebelum kita menikmati houseboat. Kita masuk ke dalam ruang singgah. Di sini ada instruksi dari pemimpin Kochi Ryoma Line Club. Dan kita juga mendapatkan guidebook mengenai apa-apa saja yang bisa kita nikmati di Niodogawa. Kita juga mendapatkan bento ataupun makan siang secara gratis atau lunchbox ya. Secara gratis di sini untuk aku sendiri sudah disiapkan halal, halal food khusus. Dan ini adalah list ataupun daftar nama-nama mahasiswa internasional yang berhak mendapatkan pelayanan secara gratis menikmati di Niodogawa River pada kali ini. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di depan houseboat di Niodogawa River. Nah di sini kita siap-siap yang mau masuk, mengantri, satu persatu. Di dalam nanti kita diminta untuk melepaskan sepatu kita masing-masing. Hanya menggunakan kaos kaki saja. Ada dua houseboat yang dipersiapkan oleh Kochi Ryoma Line Club untuk kita di sini. Karena lima orang-lima orang, satu houseboat, lima orang mahasiswa internasional. Dan saatnya kita duduk di atas bantal-bantal yang sudah disiapkan. Kita bisa lihat pemandangannya di sini. Sempat foto-foto bersama dengan mahasiswa internasional dan para volunteer. Houseboat kita siap melaju di atas Niodogawa. Selamat menikmati pemandangannya. Sambil menikmati pemandangan, kita bersiap-siap makan siang sambil berbincang-bincang. Dan di sini ada lunchbox yang sudah disiapkan oleh Kochi Ryoma Line Club. Jadi ini adalah yakata bone bento lunchbox. Yang meliputi beberapa jenis susi dan beberapa jenis sayuran seperti itadori, miuga, rukyu, dan konjak kucel. Dan saatnya kita menikmati pemandangan di Niodogawa. Seperti apa sih sungai Niodogawa itu? Sedikit informasi yang ingin aku bagikan. Niodogawa adalah sungai kelas A terbesar ketiga di wilayah Shikoku. Sumber sungai adalah pangkalan gunung Isizushi. Jadi salah satu gunung tertinggi di Jepang Barat. Sungai mengalir dari Perfektur Ehime melalui enam kota di daerah Niodo di Perfektur Kochi. Termasuk Niodogawa Chou, Ochi Chou, Sakawacho, Ino Chou, Tidakamura, dan Tosa Kekochi. Dan kemudian ke Samudera Pasifik. Panjang sungai adalah 124 km dari sumber kemuara. Dan ukuran daerah cakupannya meliputi 1560 km persegi. Sungai Niodogawa telah menduduki peringkat nomor 1 dalam kualitas air di antara sungai kelas A di Jepang dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Nah tentang Niodo Blue, air biru yang indah adalah salah satu titik menarik dari sungai Niodogawa. Menurut fotografer Nobu Yuki Takahashi. Ada beberapa pendapat penyebab mengapa Niodogawa tampak berwarna biru. Yang pertama adalah karena warna alga atau warna ganggang, prasiola japonika. Kemudian pengaruh sinar matahari, warna batu di dasar sungai, dan pantulan langit yang biru. Musim terbaik untuk mengamati Niodo Blue adalah pada musim dingin seperti saat ini. Dan itu yang menjauh dari jumpa di atas dunia dengan bangunan yang berberasinya. Dan ini orang-orang Bokai notas yang berangkat dengan mereka. Dan ini nanti kecil menjauh dan mereka akan menjauh dengan mereka. Dan ini jauh dari bagian belasang. Dan ini orang yang berasang. Dan ini orang-orang yang berasang. dia lagi nyetir kita dimakan ini dijawabkan ini gua 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 volunteernya ini temen gua yang baru penol dari Cina cicap kecoutuk dan pendek jadi kita berikan kita akan kita kembali kita akan buat kita akan ditanggung kita akan kita bergaya kita akan kita aplikasi ya kita akan dihancur Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton